Intro Sialom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini, Tuhan masih izinkan kita untuk bersama-sama menikmati hari yang sudah Tuhan setiakan bagi kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita kembali, alangkah baiknya jika kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan biarlah setiap apa yang akan kita lakukan nanti, semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Utomo, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapak yang baik, selamat pagi Bapak, terima kasih atas segala penyertaanmu, Engkau sudah menjaga kami di sepanjang malam tidur kami. Terima kasih buat hari baru yang sudah Engkau berikan pada kami, terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan pada kami. Bapak, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami kembali, kami rindu untuk merenungkan sebagian daripada firmanmu yang akan kami jadikan perdoman di dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan biarlah setiap firman yang sudah kau taburkan dalam setiap hati kami, boleh menuntun kami, sehingga semua yang kami lakukan boleh berkenan di hadapanmu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tanganmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pema kita hari ini adalah Tidak baik Diambil dari kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 Kejadian 2, ayat yang ke-18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan renungan hikmat pagi sepanjang pekan ini Didasarkan kepada tema minggu, mari lakukan bersama Sebuah tema yang bertujuan mengajak setiap orang percaya menjadi pribadi kristiani Yang menemukan sukacita ketika hidup saling tolong-menolong satu dengan yang lain Kejadian pasal 2, ayat 18 adalah satu-satunya tempat Di dalam pasal-pasal pembuka dari perjanjian lama Di mana kata tidak baik digunakan Sang penulis kitab kejadian yang diilhami Allah ini Secara tidak langsung mengungkapkan Kodrat manusia yaitu kesepian dan tidak sepenuhnya puas bila sendirian Sekalipun banyak sekali yang telah dilakukan untuk dirinya Dia sadar bahwa ada kekurangan Sang Kalik belum selesai Dia sudah berencana untuk menyediakan seorang teman yang akan memenuhi kerinduan hati manusia Karena manusia diciptakan untuk bersekutu dan berteman Maka dia hanya dapat menikmati hidup sepenuhnya Apabila dia dapat berbagi kasih, kepercayaan, dan pengabdian dalam kebersamaan dengan orang lain Tuhan Allah telah membuat kita Memerlukan seseorang lain Di luar dari persekutuan dengan dirinya Kejadian pasal 2 ayat 18 ini Memang seringkali disampaikan dalam ibadah pernikahan Dan diartikan sebagai pasangan hidup Yaitu suami atau istri Manusia tidak dapat memenuhi peranannya Untuk berkuasa atau makhluk ciptaan lainnya Tanpa adanya persahabatan dari wanita Ia juga tidak dapat memenuhi perintah Untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi tanpanya Namun sesungguhnya Manusia juga membutuhkan orang lain Tidak hanya pasangan hidup Untuk dapat maksimal atau berhasil di dalam kehidupannya Saudara yang dikasih Tuhan Kalimat tidak baik Kalau manusia itu seorang diri saja Dapat dipahami bahwa manusia bukan saja makhluk individu Tetapi juga makhluk sosial Sebagai makhluk sosial Manusia tidak dapat hidup sendiri Ia membutuhkan penolong yang sepadan di dalam hidupnya Penolong yang sepadan dengan manusia Memiliki pengertian adalah manusia juga Bukan hewan atau binatang atau makhluk lainnya Oleh sebab itulah Jangan tutup hidup kita untuk orang lain Kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini Karena selain makhluk individu Kita juga adalah makhluk sosial Kita harus membangun hubungan dengan orang lain Dan memiliki komunikasi yang membangun dengan sesama Bersediakah kita? Ingat Sungguh egois Jika kita berpikir Tidak membutuhkan orang lain dalam hidup ini Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik kami percaya Bahwa ketika engkau menciptakan kami Dan engkau mengatakan bahwa tidak baik Kalau seorang diri saja Maka sesungguhnya Tuhan memang paling tahu Mengerti Bahwa kami tidak mungkin hidup seorang diri Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami Orang tua kami Pasangan hidup kami Anak-anak kami Saudara-saudara kami Sahabat-sahabat kami Saudara-saudara kami Orang-orang yang Tuhan boleh hadirkan Untuk berinteraksi Berkomunikasi Berrelasi dengan kami Boleh karena itu Tuhan tolong kami Supaya kami tidak menarik diri Terlebih kami egois Karena kami memandang bahwa kami bisa melakukan segala sesuatu sendiri Tolong kami mulai hari ini Kami boleh membangun relasi interaksi Kami boleh membangun komunikasi yang baik Komunikasi yang membangun Dan kami hidup dalam komunitas Untuk memuliakan nama Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara yang dikasih Tuhan Kadangkala sendiri itu baik menurut kita Namun sesungguhnya sendiri tidak baik Karena itulah yang Tuhan firmankan Supaya kita membangun relasi Kita membentuk komunitas Tuhan hadirkan orang-orang lain di sekitar kita Supaya kita saling membangun Kita terus bertumbuh Dan kita memuliakan Tuhan bersama-sama Kesendirian dan keterasingan Melahirkan kesepian serta kebinasaan Relasi dan interaksi dengan orang lain Menghadirkan kebahagiaan Mari kita bangun kebersamaan dengan orang lain Hari ini dan masa-masa yang akan datang Tuhan Yesus memberkati setiap kita